Nah yang selanjutnya Skornya 9 Skornya 9, siapa ini Pak? Pak Anies Baswedan Alasannya? Beliau lah yang membangun kelanjutan pada yang saya ngomong Jis Alhamdulillah beliau yang bangun Jadi gak ada hutang, coba kalau saya jadi PJ Gubernur Dituntut banyak orang dan Kementerian Olahraga Eh Pak Heru, bangun ya Jis ya Gak cukup waktu Hutang Jakarta dibayar tunai Hutangnya Stadion milik masyarakat Yang diminati oleh masyarakat Jis Beliau bangun zaman beliau Oke, bahkan akan jadi Tuan rumahnya Persija juga begitu ya Pak Akan jadi rumah base campnya Persija Iya Dan banyak ide-ide yang lain beliau Meneruskan KJP KJMU, meneruskan Bansos Oke Jadi 81,3 terliun mengurusi DKI Jakarta Yang fasilitasnya cukup Yang fasilitasnya cukup 3,3 terliun tidak cukup Tidak cukup mengurusi Ini pengalaman pribadi lah ya Kita sebagai anggota DPR Wakil rakyat yang mewakili DKI Jakarta Tentunya kan gue sering ketemu Masa rakyat, masa rakyat, masa rakyat, diskusi, ngobrol gitu kan Ya saya harus akuin Dalam kepemimpinan Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta Ternyata tidak semenakutkan Apa yang dibayangkan oleh teman-teman minoritas Ketika zaman kampanmen Ternyata izin gereja gak susah kok gitu Pelayanan publik dari Pemprov DKI Jakarta Kepada komunitas gereja Misalnya di Jakarta Ternyata gak buruk, baik gitu ya Izin gereja muda dan sebagainya Jadi Tapi ini kan kembali lagi harus kita bicarakan Kita butuh penegasan dari seorang Anies Komitmennya apa? Komitmennya seperti apa? Terkait dengan kebinekaan Bukan saja di Jakarta tetapi di Indonesia Karena kita tahu lah ya Anies ini kan Pak Anies ini Maju pilkada di DKI Jakarta kedua kali Jadi gubernur Kalau menurut gue sih gak berhenti di gubernur ya kan Mungkin 2020 akan masih lagi Jadi kita juga pengen lihat gitu Komitmennya terhadap kebinekaan Indonesia itu seperti apa Orang kalau marah Dia bisa pakai metafor Iya Jadi marah itu ada yang cerdas Ada yang buruk Ada gak sih memimpin kita yang marahnya cerdas? Banyak Dalam sejarah? Dalam sejarah kita misalnya Saya kasih contoh cepat-cepat bagaimana orang bikin metafor itu Dulu misalnya Bung Karno didatangi wartawan Wartawan bilang begini Bung Karno Anda kalah dalam pertandingan politik dengan Sultan Cahir Bung Karno bilang Bung Karno bilang Anda tahu rotan? Pak Aboknya disitu Tapi ini dia pamerin Apakah ini bisa menjadi apologi? Tidak bisa Tidak ada apologi di dalam soal etik memimpin itu Kalau misalnya ada mayoritas mendukung cara semacam itu Itu berbahaya buat demokrasi Dan berbahaya bagi Ahok sendiri Berbahaya bagi pertumbuhan mentalnya Dia akan Suatu waktu mungkin mesti diuji Tes kejiwaan itu Karena potensi itu Ngerahin tentara misalnya Bisa Ahok bilang Ya ada undang-undang Padahal gak ada undang-undangnya Ataupun seandainya ada undang-undang Dia mesti tahu etiknya Mengerahkan tentara itu Hanya boleh Atas izin presiden Tapi Kita lihat dimana-mana tentara ada Dan orang anggap itu demokratis Gak bisa Tentara itu adanya ditangsi Kalau diminta bantuan kemanusiaan Baru dia keluar gitu Bukan diminta untuk Mengkusur Atau musuh asing datang ke Iya itu Jadi Jadi Pengetahuan itu Implisit harus ada pada Pemimpin Pemimpin Gak perlu Ini aturan Pemimpin dengan seriusnya ada aturan Tapi lebih dari itu Dia diminta untuk Mengaktifkan diskresi dia Sebagai orang yang cerdas Itu yang gak punya Jangan Anda jangan tanya masa depan Siapapun bisa Membual di depan anda Entah masa depan Anda tanya Pak Anies Kenapa kebijakan anda itu Kemarin ABCDFG Nah saya bisa tunjukkan Di Jakarta Indeks demokrasi terbaik Toleransi terbaik Bahkan kohesivitas Ini studinya oleh Nanyang State University Nanyang Technology University Di Jakarta itu Tidak ada polarisasi Yang ada kohesivitas Yang ada polarisasi Dimana? Sosnet Tapi di masyarakat itu Tidak ada Lalu Anies di ujung Ada nilai UN-nya Di ujung itu Ya gak bisa diulang lagi Apa namanya? Evaluasi Kepuasan publik Di ujung periode Yang melakukan Dua surveyor Yang bukan sahabatnya Anies Fox Populi Dengan LSI Yang satu 83% Yang satu 80% Artinya Gak ada itu polarisasi Ini juga Naco aja Tapi Anies Keliatannya ada Koordinator bully Kenapa? Karena saya perhatikan Yang bully Anies itu Bukan sekedar warga Jakarta Warga non-Jakarta pun Bully Anies Satu Indonesia bully Anies Artinya Ada konduktornya Ada orkestrasi Untuk bully Anies Nah itu baru kita Ajukan pertanyaan Kenapa dia Dibully oleh Se-Indonesia Itu berarti bukan Soal keahlian teknis Atau ini adalah Soal yang lebih politis Pasti itu Jadi itu Soalnya Kita usutlah Satu persatu Apa soalnya Karena ada Sekuensi Peristiwa politik Dari nasi goreng Nasi kebully Segala macam Macem-macem itu Dan orang Mau cicil Bullian itu Untuk melihat Psikologi Anies Nah bully itu Biasanya Yang jadi persoalan Kan kalau anak kecil Dibully Jadi bully itu Bukan soal politik Menghina martabat orang Itu membully itu Tapi kalau Saya menghina Pejabat publik Itu gak membully Karena pejabat publik Memang Terbuka untuk Dihina Dikritik Dicacimaki bahkan Karena yang saya kritik Kita kritik itu Adalah jabatannya Bukan orangnya Tapi kalau menyangkut Orangnya tadi Soal ras Segala macam Identitas privat Itu baru namanya bully Anak kecil Biasanya dipully Dia stress Lalu ada perubahan Psikologinya Orang tuanya peka Lalu dilapar guru Guru Mesti periksa pelan-pelan Dimana Bullying itu terjadi Tapi itu anak kecil Langsung terlihat Psikologinya Anies Nah kengak-kengak aja Tidak terasa Tidak ada gunanya Di koordinasi secara Nasional pun Bullying buat Ani Pas itu koordinatornya Di Pusat Hoax Nasional Ada tu koordinator bully Situ tu Kami Warga Kecamatan Pemayoran Berdasarkan Asir rapat Pertemuan Pagi ini Alhamdulillah Di udara yang Kecamatan Cerah ini Kami Warga Kecamatan Pemayoran Menyatakan Siktap Deklalasi Warga Kecamatan Pemayoran Warga Kota Kecamatan Pemayoran Warga Kota Kecamatan Pemayoran Jakarta Pusat Menyatakan Satu Tahu Bahwa kami Bahwa kami Telah merasakan Kinerja Telah merasakan Kinerja Dari Gubernur Dari Gubernur Bapak Anies Baswedan Selama bertugas Di Jakarta Selama bertugas Di Jakarta Pada periode Pada periode Sampai 2022 Pada periode 2011 Sampai 2022 Kami Warga Mendapat Kami Warga Mendapat Terbagai Kemudahan Dan Prioritas Dari Pemerintah Jakarta Kedua Bahwa Program Ruang Terbuka Hijau Biotransuksen Menjadi contoh Kota Ramah Lingkungan Biotransuksen Menjadi Biotransuksen Menjadi Biotransuksen Biotransuksen Menjadi contoh Menjadi contoh KJP Plus KJMU KJS KJS Sehingga Bantuan Prioritas Ini Untuk Peransia Ketiga Atas Tesat Tersebut Maka Pada hari Ini Musyawara Warga Kota Kecamatan Kemayoran Yang Berdiri Dari Utan Panjang Kebon Kosong Sumur Batu Serdang Harapan Mulia Tempaka Baru Gunung Sari Selatan Dan Kemayoran Menyatakan Warga Kota Kemayoran Mendukung Gubernur Bapak Anies Baswedan Untuk Kembali Bertugas Di Jakarta Periode 2024 2024 Sampai 20 20 20 20 29 Dan Ketumuan Kali ini Kemayoran Jakarta Pusat 6 Juli 2024 Atas Nama Warga Kota Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Deklarasi Kami Warga Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Ini Menyatakan Satu Bahwa kami Telah Merasakan Kinerja Dari Gubernur Anies Baswedan Selama Bertugas Di Jakarta Selama Selama Bertugas Di Jakarta Pada Periode 2017 2022 Pada Periode 2017 2022 Sudah Berbuat Banyak Untuk Warga Jakarta Sudah Berbuat Banyak Untuk Warga Jakarta Dua Bahwa program Pembangunan Pembangunan Literasi Di Jakarta Bahwa program Pembangunan Literasi Di Jakarta Tunai Dibuktikan Dengan Taman Literasi Tunai Dibuktikan Dengan Taman Literasi Marta Kristina Tiahu Marta Kartu Kartu Anak Jakarta Kartu Penyandang Disabilitas Kartu Penyandang Disabilitas Dan Kartu Lansia Jakarta Dan Kartu Lansia Jakarta Dan Dan Masih Banyak Program Unggulan Gubernur Anies Dan Masih Banyak Program Unggulan Gubernur Anies Lainnya Yang Fokus Pada Kesejahterahan Rakyat Lainnya Yang Fokus Pada Kesejahterahan Rakyat Tiga Tiga Atas dasar Itu Kami Pada Hari ini Musyawarah Warga Kecamatan Kebayoran Baru Yang Terdiri Dari Kelurahan Selong Gunung Keramat Pela Gandaria Utara Cipete Utara Pulau Pulau Melawai Petogokan Rawabarat Rawabarat Dan Senayan Menyatakan Warga Kota Kebayoran Baru Mendukung Gubernur Anies Baswedan Untuk Kembali Bertugas Di Jakarta Periode 2024 2029 Kebayoran Kebayoran Baru Jakarta Selatan 7 Juli 2024 Atas nama Warga Kota Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Warga Kota Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Warga Kota 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 Yang Bangun Jakarta Gubernur Anies Maju Kotanya Bahagia Waranya Kebayoran